Hai berikut ini cara mengatasi aplikasi live-in tidak bisa dibuka ataupun error utama yang harus kalian lakukan kalau memang error itu periksa yang namanya jaringan apakah lagi lelet atau tidak kalau jaringan itu bermasalah nah memang wajar tidak bisa dibuka langkah kedua kalau masih tidak bisa dibuka kalian matikan dulu HPnya nah kalian pilih daya mati ini lalu kalian matikan HPnya setelah itu kalian hidupkan ulang dan coba buka aplikasi live-in biasanya dengan kita mematikan HP dia akan normal kembali karena HP yang lama diaktifkan beberapa aplikasi jadi error jadi termasuk live-in ini selanjutnya kalian bisa tekan lama di aplikasinya pilih info aplikasi atau di Samsung icon ia dalam lingkaran pilih penyimpanan pilih hapus CS nah seperti itu atau kalian pilih ini paksa berhenti itu cuma menutupnya di latar belakang lalu kalian buka lagi kemudian pastikan waktunya itu sama dengan waktu di daerah kalian karena kalau jamnya beda kalau live-in dia tidak bisa dibuka jadi setting jam di HP kalian masing-masing kalau masih tidak bisa kalian lakukan update aplikasi live-innya disini ketik live-in nah kalian tekan tombol update disini biasanya kalau ada versi baru dia ada opsi update silahkan dicoba semoga bermanfaat yang terjadi dan saya bisa lihat dari sudutnya